Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Hostel TKI Malaysia Super duper nyaman Ini daripada channel It's Me Esther Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Alright Jangan lupa di support guys It's Me Esther Oke Jadi konten-konten vlog guys Balik lagi di channel aku It's Me Esther Oke Di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian Hostel tempat aku tinggal sekarang ini Oke Jadi disini tempat kerjanya ya Berarti tempat kerja Daripada Aka It's Me Esther ini Bekerja di Malaysia ya guys Ini itu dinamakan Desaria Villa Kondominium Bisa kalian lihat ini Lintas bus ataupun taxi ataupun driver Yang lewat ya teman-teman Dan sekarang ini aku ada lokasinya di luar ya Yuk kita masuk ke dalam Atau aku tunjukin di dalam itu ada kolam berenang Ada security Dan masih banyak lagi Yuk ikutin terus Oh jadi memang dikasih tempat tinggalnya di dalam sini gitu ya Ada polisi guys Patroli ya Polisi ngeronda guys Iya kan patroli Ini dia Plaza Desaria Nah itu tuh kalau kita naik grab ya Jadi turunnya disini Ini tuh tempat parking Teksi ataupun driver ya Hai guys Jadi di Desaria ini ada klinik Ini nanti kalau siapa-siapapun yang ada sakit ataupun MC Jadi boleh kesini dan dapatkan surat MC juga ya Tapi klinik ini hanya untuk pekerja daripada kilang Hiroshi ya teman-teman Oh jadi setiap kilang punya ini ya Nah ini ada rambut jualan buah-buahan disini teman-teman Oh sayur-sayur Weh rambutan ya Allah Mangga tanah Kayak orang Indonesia juga yang jualnya Hai guys Oke Ini di sebelah hostel Dan sekarang ini aku ada di lokasi tempat orang berjualan ya Ini itu kedai Tempat jualan sate Tapi dia belum buka Bukanya itu jam 5 Ini sekarang jam 3 ya Dan disana itu ada namanya Lori Yang jualan cabai, bawang Seperti itu Oke Nanti aku tunjukin disana pada apa aja ya Dan sebelah sana sudah kalian lihat tadi Ada yang jualan juga buah-buahan Oh Dan juga ada jualan burger Atau Masih banyak lagi Dan sekarang Yuk kita pergi ke Lori Oke Oh Jadi Eh samping-samping tuh malah ada toko-toko kayak gini ya Toko sayuran gitu Keren sih Ada tempat makan juga disini Oh ada tempat makannya Ini fasilitas yang diberikan oleh PT ya perusahaan Oke Di lantai atas ada kedai makan juga Oh Tapi masih banyak yang tutup ya Tempat ambil pakai atau barang orderan online Oke Kedai baju kasut pun ada Banyak sangat kipas tuh Belum ada yang bersihin juga Oh Pakai digi ya Ada adobe Oke Sebelum masuk wajib scan dulu guys Oh yelah 36,3 Isi ulang galon Hi guys Nah ini dia Suasana Hostel aku Tepi kan Karena ini belum time-time Orang pergi kerja Oke Dan sekarang ini Aku ada di hostel aku Di dalamnya itu Ada Swimming pool Wah Enak banget Bukan hanya kilang kami aja loh teman-teman Tapi ada 3 kilang Eh sekarang 2 kilang aja ya kan Seperti ini tuh Ini tuh tower A Tempat kaum lelaki ya Contohnya kayak Pekerja dari Myanmar Nepal Dan juga ada pekerja dari luar Selain kilang kami ya teman-teman Jadi disana fasilitas untuk Pekerja-pekerjanya itu bagus berarti ya Di tempat-tempat kayak gini Ada swimming poolnya juga Ada Orang tempatan juga Yaitu orang sabah juga ya Sarawak pun ada ya teman-teman Dan disana itu Itu tuh kilang Hiroshi Itu adalah tower B Dan sedangkan disana Ini tuh Wih banyak banget ya Tempat kami tinggal Dan aku tuh tinggal di tower C Ya teman-teman Nanti kita kesana sekejap Aku tunjukin Itu ada apa aja Di sebelah sana Oke Hai teman youtube Dan ini aku sekarang Mau tunjukin WC atau Tandas ya Oke Perempuan Ini kami pakai Kalau contohnya kan Air selangor selalu mati ya Seperti sekarang ini Air selangor itu Lagi ada bermasalah Oke Jadi selalunya kalau air Nggak ada kami disini Mandi Walaupun airnya Nggak banyak-banyak banget Tapi selalunya kalau Hostel kami Atau rumah kami Kabisan air Kami selalu pakai disini Oke Untuk laki-laki Oke Ini apa guys Hai teman youtube Dan ini lokasi tempat Selalunya kami lepak-lepak lah Maksudnya Ngobrol-ngobrol Oke santai-santai kan Tidak diperbolehkan ya Kalian bisa lihat Sepi sekali Keliling aku ini Mestilah sopih Tidak ada satupun orang Karena memang dilarang Untuk Bagus Ada kolamnya Dan sekarang ini Aku ada di lokasi ini Ini tuh Tempat kami Seperti berolah-olah ya Berolah-olah Yang ada main bola basket Badminton pun Boleh disini Dan Tapi ini sekarang Jarang banget ya Digunakan Karena kalian tahu kan Pandemik ini Seperti apa Dilarang juga bersukan Ada juga kadang Kalau sudah oke sedikit Case-nya menurun Baru boleh bersukan Dan disini itu teman-teman Tempat kami Bermain sepak bola Bola kaki loh Ataupun futsal Luas banget kan Tapi sayang banget Kami gak pakai Sementara karena Pandemik ini Gak tahu karena Coronavirus ini Tapi mungkin nanti Setelah lebih baik lagi Pasti ini ramai Sebelumnya ini Banyak loh orang Berolahaga disini Betul sih Apalagi Bapak-bapak Mas-mas gitu kan Kayak paking Terima Oke Kolombia Jadwal kerja Kilang-kilang ini Dengan kilang kami Kayaknya berbeda ya Teman-teman Tapi kayaknya ini Mereka sudah mau Tem-tem mau pergi kerja Itu basnya Lagi dipanasin Hai teman youtube Sekarang ini aku ada Di lokasi Tempat parking Bas Tower Sipunya Kalian bisa lihat Banyak sekali Disini bas Ada berapa ya Banyak banget berarti ya Bas pekerja Buat pekerja Bas pekerja Dan ini itu Karena kami berjadwalkan Ada tiga sif Hari ini Adalah sif di kerja ya Lima setengah Atau pukul Lima lima belas gitu Bas sudah mulai Ada Paking disana Jadi kami Lima setengah Itu sudah boleh turut Ke bawah Untuk pergi bekerja Nanti kita ke sebelah sana Kita lihat Ada apa disana Nah ini dia Bas kami Pergi bekerja Nah ini tuh Bas kami Naik bekerja ya Dan bisa kalian lihat Yang X ini Jadi kami hanya Dibolehkan duduk Disini Satu orang Disini tidak boleh Ada orang Disini tidak boleh Ada orang Ini bisnya Dalamnya kayak ini Sampai ke belakang Kalian bisa lihat Solo Surabaya Gitu kayak gini Hanya diperbolehkan Satu orang saja Di bagian sini Dan sampai ke belakang Jadi ini patutnya Kan hanya Boleh 40 orang Tapi karena Tidak boleh Sepenuhnya naik Jadi hanya 20 orang Dalam satu bas ini 21 orang Ikut driver punya Hai guys Dan ini Aku ada di pintu Masuk ke tower Tia Oke Oke Hai teman youtube Dan sekarang ini Aku mau naik Ini tuh kami Sampai tingkat 11 Dan aku Di tingkat 8 Dan sekarang ini Aku mau naik Ke atas Ke rumahku ya teman-teman Oke Oke teman youtube Dan dulu untuk video ini Setelah aku review Setelah aku Nanti aku Akan tunjukin Rumah aku ya teman-teman Tali dengan kamarnya juga ya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe ya teman youtube So See you next video Bye bye All right guys Selesai videonya So Itulah tadi Hostel TKI Malaysia Super duper nyaman So memang gede banget guys Jadi disana itu bisa ada Tiga kilang Sampai beberapa kilang Seperti itu Dan saya juga baru tau Ternyata disana itu Ada hostelnya Kayak gitu Saya kira itu Kayak rumah-rumah Biasa aja Tidak ada Fasilitasnya Ternyata setelah kita lihat Fasilitas yang diberikan oleh Kilang-kilang kepada Pekerja Ataupun TKI Indonesia ini Itu sangat-sangat bagus sekali Dan disini Sharing daripada It's me esther ini Bahwasannya disana Nyaman Enak Ada tempat sukannya Terus ada tempat Berenangnya Dan lain sebagainya Wow Kalau saya disitu Nggak kerja kayaknya ya Renang aja tiap hari Aha Oke terima kasih guys Sudah nonton video ini Sampai selesai Terima kasih It's me esther Yang sudah share Kepada kita semua Bagaimana fasilitas Yang diberikan oleh Perkilangan yang ada Di Malaysia Dan Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah support channel ini Jangan lupa juga Untuk support channelnya It's me esther Oke Jangan lupa untuk Senantiasa bahagia Jangan lupa untuk Senantiasa bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita termasuk Orang-orang yang Senantiasa Tidak kufur nikmat Ya Kalau kita kufur nikmat Ingat Siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat dapat Terima kasih Apabila ada Salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton